Halo conference, pada soal ini kita diberikan informasi mengenai data lamanya waktu berlari dalam menit dan banyaknya lompatan sampai lelah yang diambil dari 10 laki-laki. Untuk yang nomor 8, ini dikatakan 10 laki-lakinya belum pernah mengikuti sebuah pelatihan dan untuk yang nomor 9, ketika datanya diambil untuk sampel yang sama setelah mereka mengikuti pelatihan. Masing-masing dari datanya ini, kita akan tentukan mana yang menjadi variable bebas dan variable terikat lalu menjelaskan hubungan antara variable terikat dengan variable bebasnya, membuat scatter diagramnya, kemudian juga menjelaskan hasil yang diperoleh dari scatter diagram, lalu menentukan apa yang terjadi jika kedua variablenya ditukar. Kita lihat dari yang nomor 8 terlebih dahulu, yang A kita akan menentukan variable bebas dan variable terikat. Yang mana variable bebas adalah variable yang memberi pengaruh pada variable lain, sedangkan variable terikat nilainya tergantung pada variable lain. Nah, pada kasus di soal ini, kita pandang saja bahwa kegiatannya berlari lalu melakukan lompatan, sehingga tentulah kalau kita lihat dari kejadian sehari-hari, banyak lompatannya ini akan dipengaruhi lama berlari. Sehingga variable bebasnya kita ambil yang lama berlari dan variable terikatnya banyak lompatan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hubungan antara variable terikat dengan variable bebasnya ini. Berarti hubungan antara banyak lompatan dengan lama berlari, yang mana tentunya karena di sini dilakukan kegiatan berlari terlebih dahulu, lalu selanjutnya dilakukan lompatan, maka tentulah semakin lama berlari akan menghabiskan tenaga dan akan semakin capek kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, sehingga banyak lompatannya akan terpengaruh dari lama berlarinya tadi. Dengan semakin lama berlari, maka banyak lompatannya akan semakin sedikit. Sebab tenaganya sudah cukup terkuras untuk berlari, sehingga semakin bertambah lama berlarinya, maka semakin berkurang banyak lompatannya. Selanjutnya, kita akan membuat scatter diagram atau diagram pencar dari datanya ini, yang mana menggambarkan scatter diagram sama saja, umumnya kita menggambarkan titik pada bidang cartesius. Nah, titik-titiknya ini diperoleh berdasarkan variable bebas dan variable terikatnya, yang mana kalau kita misalkan X adalah variable bebas dan Y adalah variable terikat, maka titiknya dinyatakan dalam pasangan berurutan X,Y, yang mana untuk urutan pertama menyatakan untuk variable bebasnya, dan urutan kedua menyatakan variable terikatnya. Berarti di sini nilai yang mewakili X adalah lama berlari, yaitu di sini kita tuliskan X dan Y menunjukkan banyak lompatannya. Sehingga titik-titiknya kita akan punya 11,45, lalu 13,60, lalu 12,40, dan seterusnya, yang akan kita gambarkan pada bidang cartesius. Kita akan peroleh inilah gambar scatter diagramnya, yang mana contohnya kita lihat salah satu titiknya, di sini ketika X-nya 9, maka Y-nya adalah 80, kita peroleh titiknya di sini. Lalu ketika X-nya 10, maka kita punya banyak lompatannya, atau Y-nya 101, maka bisa kita tuliskan untuk titiknya letaknya di sini. Begitupun untuk titik-titik lainnya, diperoleh dari data pada tabel ini. Selanjutnya, kita akan lihat hasil yang diperoleh dari scatter diagramnya ini. Tinggal kita perhatikan bagaimana letak titik-titik pada gambar scatter diagramnya. Apakah kita bisa lihat kecenderungannya ini semakin ke kanan, apakah semakin tinggi letak titiknya, atau semakin rendah, ataukah tidak ada kecenderungan seperti kedua kemungkinan tersebut? Yang mana kita lihat pada titik-titiknya ini, letaknya tidak bisa kita simpulkan apakah semakin ke kanan, ini akan semakin tinggi letak titiknya, atau semakin rendah, sebab kita lihat titik-titiknya ini cukup menyebar satu sama lain. Oleh karena itu, tidak dapat kita lihat kecenderungan letak titiknya apakah menaik atau menurun, sehingga tidak ada hubungan antara X dan Y-nya. Sehingga tidak seperti hubungan yang kita lihat berdasarkan kehidupan sehari-hari mengenai lama berlari dan banyak lompatannya, yang mana kalau dari gambar, ternyata kesimpulannya di sini, lama berlari dan banyak lompatannya ini tidak berhubungan satu sama lain. Kemudian kita lihat untuk yang E, bagaimana jika variable bebas dan terikatnya ini kita tukar. Bisa kita punya, inilah gambarnya untuk diagram scatternya, atau scatter diagramnya, kalau kita ganti variable X-nya ini menjadi banyak lompatan, dan Y-nya menjadi lama berlari. Sama seperti sebelumnya, kita lihat di sini titik-titiknya menyebar cukup jauh, sehingga di sini tidak bisa kita lihat kecenderungan letak titiknya apakah semakin ke kanan, semakin menaik atau menurun. Sehingga bisa kita simpulkan, walaupun variable-nya ini kita tukar, ternyata tidak juga ada hubungan antara X dan Y, atau tidak ada hubungan antara banyak lompatan serta lama berlari. Untuk yang nomor 9, kita ambil variable bebas dan variable terikatnya sama seperti yang nomor 8, seperti ini, lalu kita lihat bagaimana hubungan dari keduanya. Yang mana, berdasarkan logika seperti sebelumnya, untuk yang B juga jawabannya sama seperti yang nomor 8, bahwa semakin bertambah lama berlarinya, maka semakin berkurang untuk banyak lompatannya. Selanjutnya, kita akan menggambarkan scatter diagramnya, berarti sama seperti sebelumnya, kita gambarkan titik-titik X, Y dengan X-nya lama berlari dan Y-nya banyak lompatan. Kita akan peroleh inilah gambar scatter diagramnya, kemudian yang D, kita akan menjelaskan hasil yang kita peroleh dari gambar ini, yang mana kita perhatikan untuk titik-titiknya ini sama seperti yang nomor 8, juga masih terlihat menyebar cukup jauh. Berarti kesimpulannya sama seperti sebelumnya, bahwa semakin ke kanan, tidak ada kecenderungan letak titiknya menaik atau menurun, sehingga tidak ada hubungan antara X dan Y, yang artinya lama berlari dan banyak lompatan tidak berhubungan. Lalu yang E, kita akan melihat apakah yang terjadi ketika variabelnya ini kita tukar. kita akan punya inilah gambar diagramnya, kalau X-nya kita ganti menjadi banyak lompatan dan Y-nya adalah lama berlari. Ternyata kita peroleh kesimpulan yang sama seperti sebelumnya, bahwa kalau kita lihat semakin ke kanan letak titiknya, tidak terlihat cenderung apakah letaknya menaik atau menurun, sehingga di sini X dan Y juga tidak ada hubungannya, yang artinya banyak lompatan dan lama berlari ini tidak berhubungan satu sama lain. Selanjutnya untuk yang nomor 10, mengenai kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari perbandingan data pada soal nomor 8 dan 9, berdasarkan lama berlari kita lihat di sini ada kenaikan untuk nilainya, dan ada yang mengalami penurunan serta ada yang tetap. Yang turun contohnya ketika di sini lama berlarinya adalah 12, maka di sini setelah dilatih malah menjadi 11. Begitupun di sini 12, kemudian menjadi 9, yang mana kedua nilai ini saja yang mengalami penurunan, sedangkan yang lainnya tetap sama seperti sebelumnya, ataupun mengalami kenaikan. Berarti kesimpulan yang pertama bisa kita tuliskan bahwa untuk lama berlari ini cenderung sama seperti sebelumnya, atau terdapat mengalami kenaikan dibandingkan sebelum dilatih. Begitupun banyak lompatannya, kita lihat di sini ternyata cenderung bertambah banyak lompatannya, walaupun ada yang mengalami penurunan. Jadi kesimpulan yang kedua, bisa kita katakan banyak lompatannya ini cenderung mengalami kenaikan dibandingkan sebelum dilatih. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!